Ini ada yang menarik banget, perubahan birokrasi reformasi nih, hilangnya eselon 4, 3 gitu ya Terus setelah beberapa tahun berjalan, itu kayak gimana sekarang? Jujur ya Kang, buat saya Tapi kan Ibu terselamatkan Bukan terselamatkan, jadi sebenarnya IKN, tadi udah kita singgung dikit Salah satu yang kemudian akan diberangkatkan asabi kunal awalun orang-orang yang pergi pertama adalah Insan-insan kemensetnek untuk ngurusin itu semua Ibu ngeliat itu kayak gimana sih? Itu kebijakan pemerintah yang memang harus kita dukung tentu saja karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Hari ini kita dari hcr.id kembali mempersembahkan Satu rangkaian podcast Reintegrating Values Strengthening Culture Kenapa sih itu jadi dibahas? Karena kita ngeliat Salah satu untuk memperhebat budaya kerja kita Adalah dengan menghidupkan values yang kita punya secara personal Dan juga values yang dimiliki oleh lembaga kita, institusi kita, kementerian kita, corporate kita Di dalam way of working kita Dan hari ini guys kita sudah kehadiran tamu Seorang dulunya sih klien ya Tapi berasa jadi keluarga, jadi kakak, jadi sparring partner Pinter banget Dan kalau dikejar Ngejawab men Ya gak cuma lari Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Novi Yanti Kita kasih aplaus dulu dong Buat beliau Dulu ya Kang Hari kenal, saya kenal sama beliau ketika mengisi di PPKASN Dan Bu Yanti itu dulu adalah Kepala Bidang Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional di Pusdiklat Sebelum-sebelumnya lagi Adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pusdiklat Kemensetnek Bener ya Bu ya? Dan hari ini Waduh Beliau menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kemensetnek Bu Yanti terima kasih Sudah hadir di studio hcr.id Cabang Jakarta Karena kalau diundang ke Bandung Aduh kasihan banget Kerjaan Bu Yanti-Tes sibuk banget Ya Bu ya? Ada aja Alhamdulillah Lagi sibuk apaan Ibu tuh? Kata LN itu kan ngurusinnya Kita dikasih hibah Sama Mitra Pembangunan Luar Negeri Sama kita kasih hibah ke luar negeri Cukup kompleks Sama kami juga sekretariatnya Pertemuan Internasional Kalau terakhir kemarin Kalau Labuan Bajo Labuan Bajo Labuan Bajo tahun ini Kalau teman-teman lihat di berita Ada Sinabung kemarin yang kita panggil Keterbatasan Akomodasi Lalu tahun ini masih ada KTT Tim ASEAN lagi kan? 43 di Jakarta Wow sibuk banget Luar biasa G20 Bali kemarin? Ya G20 Bali yang tahun lalu itu Apresiasinya luar biasa Itu set standar banget buat kita Udah high banget Jadi ke depannya kalau nyelenggarin Gak boleh Dan setelah balik Terus ke Labuan Bajo kemarin Itu juga mencengangkan Luar biasa Makasih ya Bu Udah ngasih Indonesia Jadi punya branding yang keren Untuk menghelat event-event Internasional Kenegaraan kayak gitu Masalahnya kita udah gak bisa belajar Dari luar lagi Kalau kayak gitu Iya dong Karena Kementetnya gitu loh Jadi percontohan terus Gitu ya Gimana ya Indonesia memang di satu sisi Oke lah kita set standar gitu Tapi kemudian Kita harus Juga ngeliat lagi di luar itu Ada Kayak kemarin Terakhir G7 yang di Jepang kan Di Jepang Lumayan sederhana Kalau kita turun lagi ke situ Agak Agak riskan juga Iya ya Tapi bukan ngegedein gimmick aja kan Bu Ya enggak ya Dari sisi substansi Alhamdulillah ada banyak banget Kesepakatan-kesepakatan yang udah dibikin Termasuk kita menyepakati beberapa Blended finance mechanism Ada pandemic fund Ada global fund juga gitu ya Jadi memang cukup Cukup Inilah Indonesia Negosiator-negosiatornya luar biasa Luar biasa Yang tadinya Kalau G20 kemarin kan Tadinya Ukraine Sempat apa Rusia sempat gak mau Condem Military actionnya gitu Akhirnya ada Ada satu wording yang disepakati Meskipun tidak se Apa Sekeras itu Tapi kemudian semuanya Bersepakat untuk Punya leaders declaration yang oke Keren Indonesia Dan salah satu yang punya Andil disitu adalah Biro kerjasama teknik luar negeri Kemenset Alhamdulillah Substansinya gak hilang Substansinya gak hilang Tapi bayangin ya Setelah ngomongin substansi yang berat Terus para pemimpin negara itu Melihat sunset gitu kan Wuh Itu kayaknya Yang ke-upload sama kita-kita Orang awam cuma sunsetnya aja Rapatnya lu memplotokin juga kan Gak mudeng gitu ya Thank you banget Udah mau bersusah payah Untuk membuat event yang kayak begitu Dan hari ini Bu Yanti kita akan ngomongin tentang Reintegrating values Strengthening culture Gimana sih value yang Dimiliki oleh Institusi kita Kemudian Bisa ngebuat culture itu Terbentuk nantinya Pasti masih jauh Pasti masih banyak challenge-nya Tapi apa sih Yang udah Didapetin Atau barangkali sebelum Apa yang udah didapatkan Apa yang sudah terjadi Kita akan ngobrolin dulu Kenapa itu penting Menurut Bu Yanti Why Value itu penting Untuk Merasuk Diresapi Sama setiap insan Di kemenset Kalau saya melihat Kenapa Value itu penting ya Kang Karena memang Kalau kita bekerja Dengan Apa Merasakan value yang sama Nilai-nilai dasar yang sama Itu akan mudah Kemudian kita Membuat satu organisasi Yang Notable ya Yang dilihat Apalagi kalau kita bicara Kemensetnek yang di bawah Yang memang Melayani RI 1 RI 2 Dan tamu negara Juga menjadi final gate nya Policy making dan law making process Di Republik ini Gitu ya Jadi Memang Kalau Kami gak punya Shared culture yang baik Itu jadi satu challenge Tersendiri Tentunya Nantinya buat Setnek Tapi Tapi di level nasional Kita kan sudah ada Berahlak ya Sebelumnya kami punya Setnek telah dan baik Itu dia Dari sebelum 2021 Itu Sebelum ada Sebelum ada Berintegritas Sebelum ada Berahlak Kami punya Setnek telah dan baik Yang kurang lebih Secara value Itu inspiring Untuk kita Ada Kolaborasinya Ada inovasinya Berintegritasnya Juga ada disana Gitu ya Akuntabelnya juga ada disana Kemudian Kita mulai Dikenalkan pada Berahlak Kami itu Sudah mulai Di tengah-tengah Untuk Apa Internalisasi value Yang terhadap Baik tadi Oke Nah Kalau untuk Penting Enggaknya Kalau kita gak punya Shared value tadi Itu Apapun yang Menjadi cita-cita Kita ngelayanin Presiden Ataupun kita Kemudian Jadi Apa Muaranya Peraturan Sampai dengan Presiden menandatangani Gitu ya Atau kalau dalam Kasus kami Kita Menjadi Salah satu Dari national Vocal point Karena ada Empat national Vocal point Untuk pengelolaan Hibah Baik itu Kedalam Maupun Keluar Indonesia Kita Tidak akan Punya Keinginan Untuk berinovasi Kemudian kita Kalau Membutuhkan Satu unit Di dalam Kemensetnek Atau di luar Kemensetnek Di KL-KL lain Itu gak akan Tercipta Satu aura Yang Ayo Sinergi Ayo Kolaborasi Nah itu Itu juga Yang Memang Yang harus Kita Pahami Keren Oke Dan Kan banyak Bu Values itu Cuma dianggap Keren aja Gitu Nempel Di berbagai macam Poster Di berbagai macam Bahan campaign Gitu ya Berakhlak Berorientasi Kepada pelayanan Terus Akhlaknya Itu disebutin Dan itu Akan jadi sayang Banget Bukan kalau Cuma visi Misi aja Guys Karena visi Misi itu It's just like Dreams And then Motif and action Padahal Sumber dari keduanya Adalah values Kalau ibu sendiri Ngeliat internalisasi Value berakhlak Di Kemensetnek Ini Sudah seperti apa Kalau bicara Internalisasi Sudah seperti apa Tentu saja Perjalanan kami Masih panjang Masih sangat panjang Dan saya Saya juga melihat Kalau bicara Secara nasional pun Masih cukup panjang Perjalanannya Tapi paling tidak Di kami itu Sudah mulai Kalau Internalisasi itu Kan tidak hanya Tadi Kalau Kang Hari bilang Lewat Spanduk Ataupun Kalau di Poster campaign Simpelnya itu Kalau di paparan Kalau PPT Lagi rapat Itu ada nempel lah Berakhlak Bojok atas Bojok atas Bojok kanan atas Gak sesederhana itu Nah di kami Itu kami Sudah coba Untuk melihat Bagaimana Kemudian Berakhlak ini Bisa kita masukkan Juga ke Proses Penyusunan Rencana strategis Misalnya Lalu Penetapan Kinerja Capaian kinerja Masing-masing individu Dari situ Harapannya bisa Menginspirasi Kemudian Ketika misalnya Capaian kinerja Itu cukup Challenging Dia akan Berinovasi Banyak Dia akan Mencari Way out Kemudian Bagaimana Saya bisa Mencapai Ini Contoh Saja Di KTLN Misalnya Teman-teman Itu Karena kami PRnya Adalah Bagaimana Kemanfaatan Dari Kerja sama Teknik luar negeri Ini bisa semakin Masif Bisa dirasakan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Dan juga seluruh Beneficiaris kita Di luar Jadi Kami menetapkan Masing-masing Staff Yang menangani Hal tersebut Itu punya IKU Yang kita sebut Atau Key result Yang kita sebut Itu pendampingan Pendampingan Terhadap KL Dan juga pendampingan Terhadap Mitra pembangunan Yang mereka Akan bersinergi Jadi kalau misalnya Mereka mau Bikin pelatihan Itu kita minta Mereka Kita minta Ada Assignment Dari Kita akan Assign Teman-teman Yang kemudian Bisa Mendampingi Mulai dari Bikin proposalnya Menggalin Nitsnya apa Kemudian Mengkomunikasikan Dengan Network Network yang ada Mematchkan Antara KL Dengan Mitra yang memang Tepat Itu salah satu Bentuknya sebenarnya Itu salah satu Bentuknya Dan Ini tuh jadi Kelihatan banget Teman-teman semuanya Value itu kan Kalau berakhlak itu Berorientasi kepada Pelayanan Aknya itu yang paling awal Bu Aknya Akuntabel Akuntabel Dan yang paling terakhirnya Adalah Kolaborasi Dan tadi adalah Salah satu Contohnya Enggak bisa Cuma nilai-nilai Yang indah aja Tapi perlu ada Behavioral things Yang bisa dites Dan ukur Di ujungnya Dan tadi contoh itu Itu adalah Gimana sih Si nilai-nilai Yang Idealis banget Melangit banget Kemudian Dibahasakan Menjadi sesuatu Yang sangat membumi Dan bisa dicek Dan recheck Dan diterapkan Iya Benar ya Dan sekarang Di aktualisasikan Dalam keseharian Diterapkan Kalau melihat dari Sinergitas KL-KL Itu sudah semakin Luar biasa ya Bukan hanya Kalau Kang Harif Sempat mendengar kemarin Ada Perubahan yang cukup masif Dari jabatan struktural Ke jabatan fungsional Uh itu Nanti kita bahas Itu satu pertanyaan itu ya Itu Itu juga Itu lumayan ya Itu sangat challenging Tapi Saya mau bilang chaos Tapi ibu bilang challenging Itu kosa kata yang bagus Dan optimis Itu sangat challenging Itu sangat challenging Tapi kurang lebih Ketika ada Apa Ada jabatan yang sama Di masing-masing KL Itu mereka bisa berkomunikasi Bisa berkomunikasi Sinergi lebih baik lagi Di luar Di luar ketika ada Hal substansi Misal Kayak Kayak Tadi saya bilang Kami menangani KTT Itu sudah lintas sekali Dan kita bisa panggil Misalnya topiknya adalah Transportasi Penyiapan transportasi Kita bisa Kita bisa rapat Dengan kementerian perhubungan Kita bisa rapat juga Dengan Otoritas bandara Dengan TNI AU Misalnya Secepat itu ya Secepat itu Seagile itu Sangat Karena punya Share values Yang sama Dan ini terobosan sih Dari Kemen Pan RB Bahwa yang memiliki Value itu Bukan lagi Instansi tertentu Yang berbeda Dengan instansi yang lain Kementerian tertentu Dengan kementerian yang lain Misalkan Di Kemen Setnek Tadi ada Aku Apa tuh Tadi yang valuesnya Awal bu Sebelum berahlah Telah dan baik Telah dan baik Kemen KU punya juga Kemen PUPR punya juga Kalau sekarang Di combine Dan salah satunya adalah Percepatan Agility Yang kita Anytime We need Others Bukan cuma lintas departemen Tapi ini udah lintas Lembaga Karena punya shared values Yang sama Itu bisa jadi cepat Perjalanan masih jauh Pasti masih banyak banget Yang perlu ditambahkan Yang perlu kemudian Disesuaikan Dengan penyelarasan value itu Tapi ini sudah mulai berjalan Setuju ya bu Ya Saya setuju Paling tidak Kita sudah mulai menuju Ke arah sana Meskipun memang PRnya Masih cukup berat Untuk kita semua Oke Setelah tadi bu Kelihatan Kecepatan koordinasi kita Kecepatan kolaborasi kita Akuntabilitas kita juga Terukur Makin lama Makin membaik Lantas Pertanyaan saya Dari jalan yang masih banyak PRnya Karena Kita kan gak bisa cuma Training aja nih Menginternalisasikan values Lewat training gitu Atau Campaign aja Lewat logo Yang ada di setiap Spanduk Di setiap Bahan Untuk campaign Kalau Di luar itu semuanya Masih PR Banyak banget Karena ini terintegrasi Untuk Menginternalisasikan value ini Kalau Bu Yanti sendiri Seoptimis apa sih Kita bisa Benar-benar Menginternalisasikan value itu Di dalam keseharian kita Tapi sebelumnya Digeser dulu bu Micnya Cakep Supaya kelihatan wajahnya Katanya Oke Oke ya Seoptimis apa Seorang Bu Yanti Yang learning enthusiast ini Guys She's not only Learning enthusiast Tapi ketika saya membaca Membaca Apa sih kebutuhan Training gitu Waktu di Di klan Saya ngeliat Itu tuh roadmap Ya Roadmap Besar banget Bukan cuma Belajar Training Satu hari Atau satu minggu Tapi sebetulnya Itu adalah roadmap Yang gede banget Not only learning Enthusiast Tapi Beliau memang Enthusiast Untuk bisa Merencanakan Mengevaluasi Mengubah Institusinya Jadi jauh lebih baik Seoptimis apa Bu Ibu melihat Internalisasi value ini Bangga Oke Ditanya optimis Gak optimis Gitu ya Kalau saya sih Melihat Kita punya Human capital Yang Cukup Apa ya Cukup potensial Kang Untuk kemudian Ke arah sana Dan saya yakin Apalagi teman-teman Millenials ya Teman-teman Millenials ini Punya potensi Yang sangat besar Untuk bisa memahami Ini sebenarnya Apa Dan kalau bicara Values Itu kan sudah Embed di kita Dan saya yakin juga Ketika proses Recruitment Teman-teman ini Sudah paham Sebenarnya Apa tugas Instansi Masing-masing Juga Apa yang menjadi Sesuatu yang dituntut Dari mereka Baik itu dari Sisi kinerja Hanya saja Mungkin Mungkin Yang memang harus Direview oleh Oleh Saya Apa Bisa kita bilang Status kuo ya Adalah Sistemnya itu sendiri Oke Bagaimana kemudian Kita menciptakan Sistem Yang bisa support Untuk kemudian Bekerja Misalnya kita bicara Work from anywhere Gitu ya Kita benar-benar Bisa bekerja Dari mana saja Dengan peraturan-peraturan Yang bisa mendukung itu Bukan hanya sekedar Ingin membatasi Tapi juga bagaimana Penetapan ukuran kinerja Misalnya Benar-benar bisa mendorong orang Challenging tadi kan Dorong orang untuk berpikir Kreatif Inovatif Tapi tetap akuntabel Oke Tetap berorientasi pelayanan Cakep Kalau di kami Itu ada Pelayanan publik Yang untuk Perjalanan dinas luar negeri Misalnya Dimana Kita bisa input Data by system Itu teman-teman Bisa bekerja Dimana aja Bisa kontak admin Via email Bisa kontak admin Via whatsapp juga Gitu Kalau memang mereka Punya Punya kontaknya Dan itu kami siap Untuk melayani Karena gak mungkin Kalau ibu lagi di Swiss Terus mematikan Pelayanan Kepada pihak lain Itu dia So you don't have to go to IKN Doesn't mean that way Oke IKN is another thing Oke Tapi Tapi Kurang lebih Ketika kita Sudah punya Polisi besar Di sana Polisi besar Untuk work from anywhere Ini yang kemudian Harus dijaga Secara sistem Menciptakan environment Yang enabling Orang-orang belajar Bisa untuk belajar Kemudian Bagaimana sih Konteks work from anywhere itu Bagaimana sih Kemudian institusi ini Men support orang-orangnya Untuk bisa Men Apa Menginternalisasikan values itu Dan dijamin Ketika mereka internalisasi values Secara karir mereka dijamin Secara pengembangan mereka dijamin Nah itu yang Yang nampaknya sekarang Sedang dirasakan oleh teman-teman Jadi kalau optimis Saya sangat optimis Selama Selama Ekosistemnya kita ciptakan dengan baik Canggap Jadi Memang PR besarnya Lebih ke sana Lebih ke Bagaimana Bagaimana instansi ini Organisasinya sendiri Birokrasi itu berubah Untuk bisa Mencapai Apa yang dicita-citakan tadi Kurang lebih Begitu teman-teman Beautiful Dan Saya ngeliat sisi leadership nih Kalau disini Leadership itu teman-teman Semuanya divine reality Mendefinisikan realitas Tapi gak cuman Mendefinisikan realitas Bu Yanti gak cuman Mendefinisikan realitas Tapi juga Giving hope Memberikan harapan Saya optimis Melihat teman-teman Terutama yang millennial Saya optimis Melihat terutama Ketika sistemnya Kemudian Menjadi Sistem yang Nge-enable Jadi enabler Untuk kita memang Melaksanakan itu Dan juga Not only Divine reality Giving hope But also dari yang barusan itu Bu Yanti udah Showing the way Salah satunya Adalah Itu Ya Membangun Sistem yang kemudian Membuat kita jadi memang Mampu dan gak hawat Khawatir gitu Ketika kita kerja From anywhere Gak khawatir dengan penilaian-penilaian Yang kemudian Gak ternilai nantinya Meleset nantinya Karena pasti Dengan sistem itu Jadi ternilai Ah Ini tuh Berapa menit ya guys Tapi Buat saya tuh Berotot banget Jadi tau pak Jadi alhamdulillah Tau banyak Dan Saya berharap Mudah-mudahan teman-teman ASN yang lagi nonton ini Teman-teman dari BUMN Yang lagi nonton ini juga Lembaga Mudah-mudahan juga Dapat insight yang banyak Hey Internalisasi value itu Bukan hal yang Kemudian Gak bisa Untuk dilakukan Gede emang iya Besar emang iya PR Banyak dan numpuk Tapi Dan Tidak simply Jargonistik Karena itu Jargonistik Itu tidak akan Membuat Semuanya berubah Jadi harus ada At least Satu atau dua Concrete action Yang harus dilakukan Ya tadi Pelan-pelan Membangun ekosistem Ada beberapa Kementerian Yang sudah memulai itu Dan yang tadi Aku bilang soal Bahwa Sudah mulai nih Ada koordinasi Yang sangat intens Terutama untuk Same major project Atau Kayak KTT tadi Nah itu yang memang Harus kita Kita Perkuat lagi Koordinasi yang intens Tadi Dan koordinasi yang intens Itu Itu learning by doing Right Exactly Karena ada proyek Juga Bersama-sama Jadi kita berlatih Juga disitu Ada yang menarik Sebenarnya Dari Setnek Jadi Kami punya program Namanya Di dua tahun yang lalu Setnek X Inisiasi dari Pak Menteri Untuk Membuat Satu Mekanisme Inkubasi Inovasi Itu juga salah satu Bentuk internalisasi Sebenarnya Yang Disini Juga Melibatkan Kalau gak salah Ada Enam Mitra Yang Termasuk Telkom BNI Kalau Kang Hari Lihat IG Setnek Di dua tahun yang lalu Itu kan cukup Masif ya Kita punya program itu Nah itu juga Inspiring Buat teman-teman Untuk menerapkan Sebenarnya Disadari Tidak disadari Untuk menerapkan Satu Core Values Tidak satu Kolaborasi Ada disana Bahkan semuanya Inovasi Ada disana Akuntable Juga ada disana Berorientasi Pelayanan Karena Secara aplikasi Ada beberapa Pelayanan juga Yang diintervensi Termasuk Di Birokat LN Itu ada Pintas Waktu itu Teman-teman Menajamkan Desainnya Nah itu Juga salah satu Bentuk Sebenarnya Pola Internalisasi Budaya Yang bisa kita Kita lakukan Di kementerian Lembaga Dan ini harus Diterus diapikan Nyalanya itu Harus dinyalain Gak cuma dua tahun aja Bank Indonesia Salah satu yang Ada tuh Inovasi Menjadi salah satu Apa namanya Pondasi Dari kulturnya Dan terus Gitu ya Semodel dengan Setnex X Setnex Setnex Dan sampai sekarang Masih berjalan Setnex mudah-mudahan juga Dan lembaga institusi Yang lain juga Kementerian yang lain juga Mudah-mudahan Karena Mau gak mau Ini perlu kontinuitas Betul gak bu Sekarang itu Sebenarnya Apa Mitra-mitra itu ya Termasuk Perusahaan swasta Lalu Kalau kami di konteks Kami mitra pembangunan Itu mereka Memang punya Model bisnis Yang baru Banyak Dan itu Lebih mengedepankan Multi stakeholder Partnership Jadi MSP itu Sebenarnya Bukan barang baru MSP adalah Multi stakeholder Partnership Jadi Ada beberapa Partners Yang akan Bergerak bersama Di satu proyek Dan itu jadi Sesuatu kelaziman Sebenarnya Bukan hal yang baru Baik Di level nasional Maupun di global fora Hanya saja Birokrasi juga Harus bersiap Dengan itu Artinya Kita tidak Sudah tidak bisa Mengandalkan Apa Anggaran Sendiri Tapi Bersinergi Dengan pihak Luar Shared Resources Entah itu Kalau Misalnya ya Karena Kang Hari Joko Yang sangat familiar Adalah dengan Pelatihan Misalnya Ada Kalau kita Kerjasama dengan Universitas di luar Misalnya Mereka akan Provide For free Pengajarnya Kita disini Menyiapkan Entah itu Zoom linknya Dan peserta Atau juga Ruangan Untuk Untuk Dia Melakukan Pelatihan Gitu ya Nah itu Sangat menarik Jadi Kita Kedepannya Tidak bisa lagi Mengandalkan Our own Resources Only Tapi Bagaimana Kemudian Melihat Potensi-potensi Yang ada Disana Untuk Bisa kita Kolaborasikan Nah itu Juga salah satu Bentuk Sebenarnya Kang Untuk Kita Menerapkan Menginternalisasikan Values Disadari Tidak Disadari Bu Tadi itu Disampaikan Multi Stakeholder Partnership Partnership Dan Ngapain Untuk Kemudian Kita Memulai Berepot-repot Multi Stakeholder Partnership Ini Dilakukan Dengan Cara Baru Pastinya Karena Dari Dulu Kita Tidak Bisa Sendirian Membangun Negeri Ini Pasti Sudah Ada Dari Dulu Cuma Sekarang Tampaknya Lebih Lebih Keliatan Dan Ini Juga Barangkali Yang Dulu Kami Sebagai Provider Training Ketika Ketemu Sama Bu Yanti Terus Bu Yanti Meminta Ada Design Thinking Untuk Jadi Mandat Mandatori Untuk Di Berbagai Level Di Kemenset Kita Juga Bertanya Ini Design Thinking Bukannya Biasanya Untuk Startup Kok Kemudian Dikasihin Ke Insan Kemenset Ngobrol Kita Barusan Itu Jadi Jawaban Insight Buat Saya Jawaban Sedikit Oh Jangan Jangan Karena Design Thinking Itu Human Centric Karena Design Thinking Itu Benar Benar Kita Reset Apa Kebutuhan Dari Orang Orang Sekitar Kita Dari Kebutuhan Yang Bukan Cuma Kita Pikir Ini Kayaknya Dia Butuh Ini Kayaknya Yang Ini Harus Kayak Begini Tapi Benar Benar Dari Kebutuhan Stakeholder Kita Kita Jadi Ngerti Bahwa Ujung Yang Muaranya Dari Design Thinking Itu Salah Satunya Karena Kita Melakukan Multi Stakeholder Partnership Tadi Salah Satunya Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Program Yang Kita Buat Bersama Itu Adalah Leadership Development Program Kenapa Kemudian Main Purpose Nya Adalah Menguat Memperkuat Kemampuan Dari Khususnya Pegawai Setnek Dari Sisi Thinking Working Dan Adalah Karena Kami Itu Final Gate Untuk Law Making And Policy Making Proses Tadi Sudah Sempat Saya Singgung Ke depan Final Gate Ini Artinya Kemampuan Thinking Itu Harus Kuat Thinking Itu Bukan Hanya Thinking Pada Satu Sudut Pandangan Saja Tapi Dia Bisa Melihat Ini Sebagai Sesuatu Yang Sangat Comprehensive Karena Kita Bicara Negara Nah Dari Working Working Skills Dia Artinya Dia Harus Combining Kemampuan Analisis Oke Kalau Design Thinking Dia Bisa Tau Usernya Itu Maunya Apa Dia Bisa Melakukan Riset Sederhana Jadi Ketika Misalnya Teman Teman Yang Ada Di Kami Punya Deputi Perundang Undangan Dan Administrasi Hukum Ketika Teman Teman Ini Mengawal Proses Pembuatan Sebuah Peraturan Mereka Akan Mulai Memulainya Dengan Melihat Kondisi Di Masyarakat Itu Sebenarnya Seperti Apa Lalu Dari Dari Situ Kemudian Mereka Melihat Lagi Draft Yang Dimasukkan Ke Kita Seperti Apa Oke Ternyata Ini Gak Gak Compatible Dengan Kondisi Masyarakat Apa Yang Kemudian Bisa Kita Lakukan Kemampuan Design Thinking Yang Diajarkan Di Semua Level Yang Kita Minta Mulai Dari Basic Lower Level Manager Sampai Dengan Senior Manager Itu Paling Tidak Menjadi Dasar Yang Tadi Shared Bukan Hanya Values Shared Expertise Untuk Kita Yang Menuju Pencapaian Values Tadi Bagaimana Kita Lebih Pekat Terhadap Masyarakat Bagaimana Kemudian Policy Policy Yang Dihasilkan Itu Benar Benar Menyentuh Sisi Sisi Humanis Sisi Kebutuhan Masyarakat Secara Keseluruhan Jadi Bukan 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 Lagi Policy Yang Kaku Yang Hanya Melihat Oke Di atas Kertas Harusnya Diaturnya Begini Tapi Ternyata Di masyarakat Gak bisa Diaplikasikan Itu Niat Awalnya Dan Terima kasih Juga Sebenarnya Kepada HCR Yang Bisa Menerjemahkan Itu Karena Kami Terus Terang Mencoba Untuk Melihat Konsep Ideal Ini Dengan Memikirkan Kira-kira Nanti Future Leadernya Di Satnek Itu Akan Seperti Apa Bicara RI1 RI2 Itu Kita Bicara Orang-orang Yang Tentu Saja Harusnya Hebat Dan Memang Bisa Menunjukkan Kalau Pak Menteri Bilang Itu Showcase Of The Nation Showcase Of The Nation Itu Final Gate Showcase Of The Nation Mudah-mudahan Itu Jadi Masuk Banget Keseluruh Insan Kemen Satnek Amin Jadi Identity Not Only Personal Identity Tapi Juga Jadi Employer Identity Dan Kalau Dari Tadi Saya Kan Ngajakin Ngobrol Buat Anda Yang Di BOM Dan Kementerian Lembaga Sekarang Saya Ngajakin Ngobrol Buat Anda Yang Bersama-sama Ada Di Industri Pelatihan Guys Enak Apa Enak Banget Kalau Kita Punya Learning Partner Kayak Bu Yanti Gini Kita Jadi Ngerti Clear Itu Yang Saya Maksudkan Ketika Assessment Itu Ngeliatnya Hey This is Roadmap Ini Gambaran Besar Harus Ada Yang Kemudian Dirinci Dan Beliau Itu Tidak Langsung Jadi Terima Kasih Karena Hacar.id Jadi Makin Tau Makin Pinter Untuk Melihat Showcase Of Nations Ini Yang Kita Yang Kita Berpartner Dengan Showcase Of The Nations Jadi Masya Allah Mudah-mudahan Kalau Showcase Bisa Kita Pelajari Ke Teman-teman Yang Lain Bisa Dipelajari Bu Selanjutnya Ini Ada yang Menarik Banget Perubahan Birokrasi Reformasi Hilangnya Eslon 4 3 Gitu Ya Terus Yang Nisah Cuma Yang Di Atas Atas Aja Setelah Beberapa Tahun Berjalan Itu Kayak Gimana Sibu Sekarang Jujur Ya Kang Buat Saya Sebagai Unit Kerja Itu Harus Direview Oke Karena Ada Beberapa Tapi kan Ibu Terselamat Kan Ya At One Point Ada Yang Lucu Sebenarnya Atau Bahasa Saya Salah Jangan Jangan Kalau Ada Yang Terselamatkan Berarti Ada Yang Tercelakai Gitu Ya Gak Boleh Bukan Terselamatkan Jadi Sebenarnya Di 2020 Itu Saya Sudah Submit Angka Kredit Ke BKN Pada Saat Itu Untuk Tahun Itu Dan Untuk Kenaikan Pangkat Tapi kan Baru Baru Mulai Jadi Alhamdulillah Justru Saya Diuntungkan Karena Ternyata Oke Diputihkan Dulu Yang Untuk Periode Ini Katanya Tapi Pada Saat Itu Saya Sudah Coba Kompli Dan Saya Masukkan Juga Untuk Beberapa Dokumen Yang Sudah Kita Buat Kalian Hari Sudah Saya Kasih Lihat Set Set Kompetence Development Framework Waktu Itu Dan Juga Learning Path Set 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 Nah Sudah Coba Saya Submit Saya Diuntungkan Dengan Pemutihan Itu Sebenarnya Tapi Begitu Saya Naik Ke Jabatan Ini Saya Merasa Ini Sesuatu Yang Harus Direview Kenapa Karena Ternyata Ada Pelayanan Pelayanan Yang Secara Hierarki Itu Tidak Bisa Didelegasikan Kepada Para Jabatan Fungsional Ini Para Pejabat Fungsional Ini Contohnya Misal Kalau Di kami Ada Pelayanan Tentang Pemberian Rekomendasi Fasilitas Secara Lut Itu Banyak Banyak Administrasi Itu Yang Harus Tanda Tangan Saya Jadi Kalau Di KTLN Misalnya PDLN Itu Bisa Sekitar 100 Surat Perhari Tenaga Asing Itu Let's Say 20 Perhari Tapi Ada Fasilitas Ini Yang Bisa Ratusan Juga Perhari Sementara Harus Ada Substansi Yang Kenapa Kita Tidak Match Saya Makan Hari Janjian Janjian Bolak Balik Mundur Lagi Karena Memang Secara Waktu Kita Tidak Bisa Match Kenapa Kemudian Tidak Match Karena Ada Hal Substansi Juga Yang Harus Saya Tangani Misal Ada Kasus Yang Dihadapi Oleh ICRC Terkait Tenaga Asing Sama Terkait Project Atau Ada Negosiasi Dengan Koika Misalnya Untuk Project Tertentu Yang Sudang Kita Inisiasi Nah Itu Mau Nggak Mau Kan Dalam Level Strategis Harus Melibatkan Saya Dengan Burden Administrasi Yang Sedemikian Apa Namanya Sedemikian Tight Nya Itu Kadang Saya Sampai Harus Tidur Tidur 11 Masih Harus Mantengin Surat Selesai Memang Kami Sekarang Diuntungkan Dengan Mencoba Untuk Melemparkan Itu Ke Artificial Intelligence Jadi Di Aplikasi Itu Kami Masukkan Semacam Machine Learning Sederhana Yang Bisa Melihat Dan Bisa Mengambil Keputusan Tapi Tetap Saja Karena Kita Bicara Apa Ya Bicara Sesuatu Yang harus Kita Biasakan Kang Bukan Sesuatu Yang Kemudian Karena Sesuatu Yang Sudah Terbiasa Begitu Kita Ubah Itu Kan Membutuhkan Pembiasaan Pembiasaan Baru Yang Challenging Tentu Saja Saya Yakin Teman-teman Yang ada Di Kementerian Lembaga Juga Mengalami Ini Dan Ini Keputusan Juga Kan Keputusan Bukan Dilihat Sama AI Terus Ini Kayaknya Oke Ada Pertimbangan Verifikasi Dan Sebagainya Harus Ada Pertimbangan Juga Nah Itu Juga Yang Sebenarnya Kalau ada Struktur Di bawah Itu Bisa Didelegasikan Bisa Misalnya Kalau Masih Saya Masih Punya Kepala Divisi Atau Kepala Bagian Untuk Hal-hal Yang Sudah Saya Putuskan Di atas Dan Turunannya Itu Bisa Dilakukan Oleh Si Kepala Bagian Atau Kepala Divisi Tersebut Dengan Penyederhanaan Jadi Nggak Bisa Karena Semuanya Udah Jadi Pejabat Fungsional Nah Itu Yang Saya Bilang Tadi Challenging Super Challenging Karena Pada Akhirnya Ini Harus Gimana Dan Ini Dirasakan Oleh Semua Level Semua Level Terutama Untuk Urusan Administrasi Untuk Urusan Administrasi Kepegawaian Gitu Gitu Ya Itu Yang Mungkin Mungkin Proses Reviewnya Itu Bisa Jadi Ini Buat Catatan Juga Untuk Teman Teman Yang Ada Di Kepala RB Terutama Boleh 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 Ini Kan Kita Bertumbuh Bersama Kita Lagi Coba Untuk Ngobrolin Tentang Berahlak Gimana Caranya Kemudian Ide Ide Inovasi Ini Bisa Mempermudah Kita Semua Kedepannya Nah Kalau Saya Berpikir Tadi Bahwa Ini Memang Harus Kita Review Dengan Adanya Kebutuhan Kebutuhan Itu Satu Polisi Diambil Itu Bukan Berarti Satu Polisi Yang Kemudian Gak Bisa Berubah Sama Sekali Tuh Ada Perubahan Perubahan Kedepannya Ada Satu Temuan Kendala Yang Kemudian Ternyata Harus Kita Recall Yang Ini Bukan Berarti Gagal Kang Tapi Lebih Keperbaikan Kalau Saya Melihatnya Seperti Itu Jadi Mindset Kita Untuk Kemudian Melihat Kamu Berarti Yang kemarin Gak Benar Gak Kita Belajar Dari Kesalahan Kalau Kita Gak Salah Gak Gak Bisa Bertumbuh Gak 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 Dan Ini Mudah Mudahan Nyampe Juga Ke Lembaga Lembaga Yang Memiliki Otoritas Untuk Itu Oke Makasih Banget Bu Boleh ya Pertanyaan Yang lainnya Boleh Gak Banyak Sedikit Sedikit Saja IKN Tadi Udah Kita Singgung Dikit Salah Satu Yang Kemudian Akan Diberangkatkan Sabi Kunal Awalun Orang-orang Yang Pergi Pertama Adalah Insan-insan Kemensetnek Untuk Ngurusin Itu Semua Ibu Melihat Itu Kayak Gimana Itu Kebijakan Pemerintah Yang Memang Harus Kita Dukung Tentu Saja Karena Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Memang Sangat Logis Yang Harus Dilakukan Kenapa Ini Harus Dilakukan Bukan Hanya Dari Sisi Environment Saya Yakin Tapi Juga Dari Sisi Bagaimana Ini Secara Bisnis Bisa Memperlihatkan Indonesia Ini Bisa Ada Di sana Bisa Kemudian Bersaing Dan Tidak Dirugikan Dan Juga Dari Sisi Apa Namanya Mungkin Yang Akan Challenging Itu Dari Sisi Politik Kita Nanti Politik Luar Negeri Terutama Karena Kalau Di Sekarang Kan Si Perwakilan Negara Asing Ini Sama Badan Internasional Ada Di Jakarta Semua Otomatis PR-nya Itu Kita Harus Mindain Secara Fisik Tapi Secara Substansi Saya Kira Selama Kita Bisa Menyediakan Environment Yang Memudahkan Untuk Semuanya Berkomunikasi Dengan Baik Berkoordinasi Dengan Baik Entah Itu By Digital Karena Digital Transformasi Ini Lagi Masif Juga Kita Sama Sama Ngeliat Temanya G20 Kemarin Transformasi Digital Temanya ASEAN Transformasi Digital G7 Transformasi Digital Jadi Ini Jadi Satu Tema Yang Sangat Mendunia Yang Kemudian Harusnya Juga Kita Bisa Menerjemahkannya Dan Teman-teman Di Otorita IKN Saya Yakin Sudah Punya Konsep Yang Sangat Oke Untuk Itu Karena Mereka Sekarang Sedang Masif Mencari Investment Investment Di Kami Juga At The Heart Of The Republic Kami Juga Mencoba Untuk Mencari Way Out Transformasi Digital Apa Yang Kemudian Akan Memudahkan Kami Untuk Berkomunikasi Internal Maupun Eksternal Sehingga Ketika Presiden Itu Memberikan Mandat Ke Satu Atau Dua Kementerian Untuk Topik Tertentu Itu Beliau Akan Jauh Lebih Mudah Dan Beliau Juga Punya Dashboard Untuk Melihat Sebenarnya Para Kementerian Lembaga Ini Capainya Udah Sampai Dimana Nah Itu Yang Memang Menjadi PR Besar Untuk Kita Fikirkan Bersama Secara Substansi Maupun Secara Design Nanti Dan Secara Pembangunan Aplikasinya Dan Ketika Transformasi Digital Itu Nanti Getting Ready Much Much Better Better Dari Waktu Waktu Gak Boleh Juga Dilupain Tentang Transformasi SDM Untuk Siap Menerima Digitalisasi Itu Ada Exactly Campaignnya Itu Bukan Hanya Campaign Soal Transformasi Digital Tapi Juga Transformasi Budaya Orang Orang Budaya Human Capital Siap Gak Dia Dengan Dengan Perubahan Tapi Saya Kira Kalau Ngelihat Yang Sekarang Teman Teman Yang Udah Digital Native Gitu Sebagian Besar Kalau Tahun Tahun Saya Kan Masih Setengah Setengah Kalau Sekarang Udah Terlahir Dengan Itu Bahkan Mereka Udah Jauh Lebih Canggih Untuk Yang Setengah Setengah Ini Atau Seperempat Seperempat Tiga Perempat Ini Itu Sebenarnya Masih Sangat Bisa Mengikuti Nah Mungkin Nanti Tergantung Dari Desainnya Si Sistem Ini Sendiri Seperti Apa Yang Bisa Meng Mengayomi Semuanya Mengayomi Semuanya Karena Saat Ini Decision Maker Itu kan Memang Like it or not Kita admit Ada di Generasinya Yang Yang digital Transformation Itu Punya Challenge Untuk Generasinya Itu Masih Berada Di Sana Jadi Memang Mungkin Akan Harus Ada Penyesuaian Itu Kenapa Pentingnya Kita punya Design Thinking Basic Dulu Di Awal Jadi Udah Tau User Usernya Siapa Lalu Approach Nanti Kira-kira Gimana Kemasing Dan Kalau Misalnya Gak Gak Dikasih Sama Timnya Kang Hari Dari awal Dengan Series Of Workshop Yang kita Punya Series Of Training Itu Shared Basic Knowledge Tentang Bagaimana Kita Membuat Ini Menjadikan Ini Lebih Smooth Itu Akan Jauh Lebih Challenging Saya Yakin Oke Thank you Banget Ibu Untuk Support Selama Ini Dan Thank you Banget Untuk Kontribusinya Yang All out Banget Untuk Membuat Perencanaan Karena Dulu Di Perencanaan Thank you Evaluasi Juga Oke So Guys Gak Kerasa Banget Ini Percakapan Dari Menit Ke Menit Jadi Makin Seru 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 Pengen Ada Lagi Kalau Saya Ketemu Nabi Nanti Karena Di Kepalanya So Many Things Yang Bukan Cuma Bagus Di Konsep Tapi Sebetulnya Kalau Kita Mau Bisa Kita Eksekusi Dan Bukan Cuma Untuk Beberapa Orang Aja Di level Tentu Aja Enggak Semuanya Bisa Kalau kita Mau Kalau kita Sadar Bahwa kita Ini adalah Showcase of Nations Final gate Untuk Membuat Sebuah Perundang Undangan Kemudian Jadi Policy Men-support Pemegang Keputusan Yang Paling Tinggi Di Negara Kita Bu Yanti Makasih Untuk Kesempatannya Satu Lagi Sahabat-sahabat Semuanya Barangkali Yang Akan Kita Minta Dari Bu Yanti Pesan Untuk ASN Di seluruh Indonesia Agar Bisa Mentransformasi Dirinya Dan Institusinya Bu Perlu Kayak Gimana Value Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Kita Ini Terlahir Dengan Fitrah Kita Masing-masing Yang Saya Yakin Fitrah Itu Sudah Luar Biasa Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Sudah Punya Itu Sebenarnya Tinggal Mentrigernya Saja Lingkungan Itu Memang Punya Apa Ya Punya Daya Ungkit Yang Sangat Besar Kemudian Ini Bisa Sustain Atau Ini Harus Ini Akhirnya Akan Menghilang Tapi Saya Yakin Teman-teman Individually Kita Punya Itu Kita Punya Kemampuan Untuk Berinovasi Pastinya Kita Itu Kalau Integritas Itu kan Kita Ada Ada yang Lihat Ataupun Gak ada Yang Lihat Kita Pasti Mengerjakan Itu Dengan Terbaik Kita Bisa Berkolaborasi Hidup Kita Terbiasa Dengan Gotong Royong Jadi Sebenarnya Itu Sudah Ada Di diri Kita Masing-masing Tinggal Kita Mau Atau Tidak Dan Punya Apa Ya Punya Purpose Yang Noble Atau Tidak Kalau Kita Melihat Teori Maslow Misalnya Kita Harusnya Sudah Tidak Ada Lagi Di Level Terbawah Di Level Bagaimana Pemenuhan Isi Perut Dan Yang Dipakai Tapi Sudah Lebih Di Level Kedua Dari Atas Atau Bahkan Yang Di Atas Karena Sejatinya Kita Semua Ini Sebenarnya Hanya Butuh Yang Masuk Kemulut Dan Yang Kita Pakai Jadi Ayo Kita Internalisasikan Berahlak Ini Untuk Indonesia Yang jauh Lebih Baik Lagi Bukan Hanya Kami Di Kementerian Sekretariat Negara Tapi Untuk Seluruh ASN Untuk Dampak Kita Bagi Seluruh Republik Indonesia Ini Bagaimana Kita Bisa Melihat Indonesia Ini Semakin Maju Hari Ke Harinya Demikian Mungkin Mungkin Kepada Kita Tentang Reintegrating Values And Strengthening Culture Untuk Anda Semuanya Yang Menyimak Podcast Ini Dan Memiliki Pertanyaan Pertanyaan Yang Kayaknya Ini penting Banget Aku Tanyain Untuk Kemudian Makin Bisa Ngerti Dan Bisa Mengaplikasikan Dari apa Yang kita Obrolin Silahkan Nanti Anda Comment Dan Sharing Pertanyaannya Di kolom Comment Youtube Ini Untuk Anda Nanti Yang Bertanya Dan Dijawab Youtube Ini Supaya Anda Ngeklik Gitu Bawa Pertanyaan Anda Terjawab Untuk Anda Yang Bertanya Kemudian Dijawab Akan Ada Give Away Dari HCR.id Untuk Anda Yes Makanya Ketik Pertanyaannya Supaya Bukan Dapat Give Away Makin Pintar Indonesia Maju One Step Ahead Day To Day Bu Thank you Banget Buat Hari Ini Mudah Mudahan Karirnya Makin Moncer Makin Melesat Bukan Insya Allah Sama Ada Kenangan Dari HCR.id Untuk Menjadi Tamu Podcast Kita Atur Nuhun Terima kasih Thank you Keren nih Teman-teman Harus Ikut Giveaway Biar Dapat Giveaway Kasih Pertanyaan Yang Banyak Yang Keren Yang Challenging Biar Kang Hari Punya PR Juga Karena Hidup Itu Tidak Seindah Cocot Yang Ngomong Doang Pasti Perlu Ada Ranah Gimana Supaya Mudah Diaplikasikan Satu Lagi Bu Ini Sketch Dari Artificial Intelligent Thank you Bu Super Nice Terima Kasih Banyak Teman-teman Terima Kasih Ini akan Saya Pajang Di Ruangan Untuk Kenang-kenangan Selamat Menikmati Podcast Ini Akan Ada Yang Lainnya Yang Lebih Inspiring Lagi Terima Terima Kasih Banyak Sudah Menginspirasi Juga Untuk Semuanya Sama-sama Guys See you At The other Podcast We're integrating Values Strengthening Culture Dengan Tamu-tamu Yang berbeda Yang insyaallah Kita makin Akan Clear Hey Ternyata Values Itu sudah Ada Di dalam Diri Kita Dan Kita Kemudian Tinggal Mencari Triggernya Aja Mudah-mudahan Podcast Ini Jadi Salah Satu Aha Moment Untuk Dapetin Trigger Terima kasih Saya Hari Firmansyah Dan Saya Novi Antti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh